Intro Kerja keras dan semangat pantang menyerah salah satu kota milenya di Aceh Tanyang Selain mampu membali tanah dan membangun rumah juga menekahi gadis pilihannya yang dikenal melalui media sosial Ir Karena apa? Ada faktor apa? Ya karena itu tadi kan dia bilang tadi kan dia suka tanam-menanam itu bu Kelebihannya dimana? Kelebihannya? Kelebihannya si Ir Kelebihannya Abang Irwan ini maksudnya? Dia ini orangnya baik, rajin juga bu Setelah itu dia solatnya ya Kami juga suka dengan ibadah bu Pria tersebut adalah Irwansyah 35 tahun yang lahir 25 Maret 1985 di desa Sungai Kuruk 1 Kecamatan Suri Kabupaten Aceh Tanyang Aceh Anak pertama dari tiga bersaudara ini telah menekuni dunia pertanian sejak duduk di bangku sekolah dasar Penghasilan ayahnya yang pas-pasan sebagai buru tani Jangankan untuk biaya sekolah, untuk kebutuhan hidup sehari-hari pun kurang Abdul Azir Veliti BPTP balik bangtan Aceh selaku penanggung jawab kegiatan pendampingan gerakan petani melenial Yang juga liason ofisir untuk Kabupaten Aceh Tanyang berkesempatan menginjau lahan cabai merah milik petani Irwansyah Gunungan tersebut didampingi Kabir Penyeluhan, Azwani, Fahri Koordinator BPTP Kecamatan Suri, Butet dan beberapa Statinah Pertanian Aceh Tanyang Cabai yang Irwansyah tanam sedang menunggu hasil untuk dipanen Ilmu pertanian ini diperoleh dari orang tua, juga seorang petani Setelah satu semester duduk di bangku 3 SMP Belajar sambil bertani Mulai insan itulah ia tahu melakukan cara penyemayan benih Membuat bedeng dan menanam hingga dapat menghasilkan uang rupiah yang sangat mengiurkan Kita sekarang berada di desa Sungai Guruk 1 Kecamatan Seriwai, Kabupaten Aceh Tanyang Ini adalah lokasi petani swadaya kita yang menanam cabai Memang petani swadaya apa ya? Memang kegiatan dia sehari-hari dengan bertani Yang dia usahakan sendiri Solusinya Alhamdulillah mereka sudah tahu dari awal sampai bisa panik Atas kegigihannya Irwansyah menggeluti sektor pertanian Mendapatkan apresiasi Bupati Aceh Tanyang Memberikan lahan untuk ditanami pisang dan cabai merah Tidak hanya itu, menset di masyarakat jadi petani identik dengan kemiskinan Pandangan masyarakat selama ini jelas keliru Irwansyah salah satunya petani milenial yang sudah mampu meningkatkan ekonomi keluarga menjadi seorang petani Tidak hanya membangun rumah, seluruh biaya perkawinannya juga dari hasil pertanian Di bulan 11 mana ya? Dari bulan 11? Di November, tanggal 1 November kan Sampai habis nanti mungkin kalau memang insya Allah ya Kalau ada rezeki bagi Allah SWT Sampai bulan November nanti Sampai habis Itu berapa dapat hasilnya? Insya Allah untuk buah pertama 1 ton 800, 1 ton setengah 1 ton setengah itu ya? 1 ton setengah Berarti kalau 1 ton aja kali 30 ribu berapa jadinya Pak? 30 juta kan Alhamdulillah Oh iya ini di belakang saya melihat gambar rumah Bapak Eh bu gambar ya video rumah Bapak Ini waktu penanaman di musim pertama kemarin Iya Ini yang musim kedua kan Saya tanam sekitar 3 nanti kan Gendatipun demikian Kini Irwasyah sedang dalam menyelesaikan program sekolah Pak Kesis tingkat SMA Ia juga ingin melanjutkan kuliah Dengan bercita-cita ingin menjadi seorang sarjana Bersambung Benarkah Terima kasih.